Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Ilyaspedia Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat wa afiat Dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 10 kebiasaan di rumah Yang bikin rejeki seret Perlu diingat bahwa ini adalah kepercayaan yang turun temurun Dan belum tentu terbukti secara ilmiah Tapi tidak ada salahnya untuk kita hindari kebiasaan-kebiasaan ini Demi ketenangan pikiran dan kelancaran rejeki Selain itu penting untuk diingat bahwa rejeki adalah hak Allah SWT Dan manusia hanya bisa berusaha dan berdoa Kita tidak boleh berpangku tangan dan hanya menunggu rejeki datang dengan sendirinya Nah di video ini kita akan membahas 10 kebiasaan di rumah Yang dipercaya dapat menghambat rejeki Kita juga akan membahas beberapa tips untuk menarik rejeki Dan menciptakan suasana rumah yang harmonis dan penuh keberkahan Yang pertama menyapu rumah di malam hari Menurut kepercayaan menyapu rumah di malam hari dapat membuang rejeki yang sudah masuk ke dalam rumah Hal ini dikarenakan pada malam hari dipercaya energi negatif lebih mudah masuk ke dalam rumah Sebaiknya lakukan kegiatan bersih-bersih rumah di pagi atau siang hari saat matahari bersinar Yang kedua membiarkan sampah menumpuk Sampah yang menumpuk di rumah dipercaya dapat membawa energi negatif dan menghambat aliran rejeki Energi negatif dari sampah dapat membuat penghuni rumah merasa malas Tidak bersemangat dan sulit fokus dalam bekerja Oleh karena itu biasakan untuk membuang sampah secara rutin dan menjaga kebersihan rumah Yang ketiga meletakkan cermin di depan tempat tidur Konon meletakkan cermin di depan tempat tidur dapat membuat penghuninya sulit tidur Dan mengalami mimpi buruk Hal ini dipercaya dapat mengganggu rejeki dan membuat penghuninya merasa lelah dan tidak produktif di siang hari Sebaiknya posisikan cermin di tempat lain yang tidak menghadap langsung ke tempat tidur Yang keempat membiarkan pintu rumah terbuka Pintu rumah yang terbuka lebar dipercaya dapat membuat rejeki keluar dari rumah Energi positif dan rejeki dapat keluar melalui pintu yang terbuka Sehingga penghuninya mengalami kesulitan keuangan Sebaiknya tutup pintu rumah saat tidak digunakan untuk menjaga energi positif di dalam rumah Yang kelima menjemur pakaian di malam hari Menjemur pakaian di malam hari dipercaya dapat mengundang makhluk halus dan membawa energi negatif ke dalam rumah Hal ini dapat mengganggu ketenangan penghuni rumah dan menghambat rejeki Sebaiknya jemur pakaian di pagi atau siang hari agar cepat kering dan terhindar dari hal-hal mistis Yang keenam meletakkan kasur di bawah jendela Posisi kasur di bawah jendela dipercaya dapat membuat penghuninya mudah sakit dan mengalami kesialan Hal ini dikarenakan angin dan cahaya dari jendela dapat mengganggu kualitas tidur dan kesehatan penghuni rumah Sebaiknya, posisikan kasur menempel pada dinding agar terhindar dari angin dan cahaya langsung dari jendela Menyimpan barang pecah belah yang retak Barang pecah belah yang retak dipercaya dapat membawa energi negatif ke dalam rumah dan menghambat rejeki Energi negatif dari barang pecah belah yang retak dapat membuat suasana rumah terasa tidak nyaman dan membuat penghuninya merasa gelisah Sebaiknya, buang barang pecah belah yang retak dan ganti dengan yang baru Memelihara hewan yang mati Memelihara hewan yang mati dipercaya dapat membawa sial dan kesusahan bagi penghuni rumah Hal ini dikarenakan hewan yang mati membawa energi negatif dan kesedihan Sebaiknya, kuburkan atau buang hewan yang mati dengan layak agar arwahnya tenang dan tidak mengganggu penghuni rumah Menanam pohon beringin di depan rumah Pohon beringin dipercaya memiliki energi negatif dan dapat membawa kesialan bagi penghuni rumah Hal ini dikarenakan pohon beringin dianggap sebagai tempat tinggal mahluk halus Sebaiknya, hindari menanam pohon beringin di depan rumah Dan pilihlah tanaman lain yang dipercaya membawa energi positif Seperti melati, mawar, atau lapender Bersikap kasar dan bertengkar di rumah Sikap kasar dan pertengkaran di rumah dipercaya dapat mengusir rejeki dan membawa energi negatif Energi negatif dari pertengkaran dapat membuat suasana rumah tidak harmonis Dan membuat penghuninya merasa tidak nyaman Sebaiknya, ciptakan suasana rumah yang harmonis dan penuh kasih sayang agar rejeki mengalir lancar Perlu diingat kembali bahwa ini adalah kepercayaan yang turun temurun dan belum tentu terbukti secara ilmiah Tapi tidak ada salahnya untuk kita hindari kebiasaan-kebiasaan ini Demi ketenangan pikiran dan kelancaran rejeki Selain menghindari kebiasaan-kebiasaan di atas Kita juga harus berusaha dan berdoa agar rejeki kita selalu lancar Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas rejeki yang kita dapatkan Dan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh